Kitab Raja-Raja yang kedua, Pasal 5 Naaman disembuhkan Raja Aram sangat mengagumi Naaman, panglima besar tantaranya yang telah memimpin pasukannya kepada kemenangan-kemenangan yang gemilang. Naaman memang seorang pahlawan besar, namun ia menderita sakit kusta. Beberapa pasukan Aram pernah pergi keluar, lalu pulang dengan membawa seorang anak perempuan dari negeri Israel sebagai tawanan. Anak itu dijadikan perlayan istri Naaman. Pada suatu hari, anak perempuan itu berkata kepada majikannya, Sekiranya tuanku mau menemui nabi yang ada di Samaria, pastilah tuanku dapat disembuhkan dari penyakitnya. Naaman menyampaikan kepada Raja apa yang dikatakan oleh anak perempuan itu. Raja Aram berkata, Pergilah kepada nabi itu, aku akan menulis surat pengantar kepada Raja Israel. Naaman pergi dengan membawa 10 talenta atau 340 kg perak dan 6.000 shikal atau 68,4 kg emas dan 10 perangkat pakaian. Surat pengantar kepada Raja Israel itu berbunyi demikian. Pembawa surat ini ialah Naaman, bawahanku, orang kepercayaanku. Aku minta agar engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Setelah membaca surat itu, Raja Israel merobek jubahnya dan berkata, Apakah aku ini Allah yang dapat mematikan dan menghidupkan orang sehingga orang ini mengirimkan orang berpenyakit kusta kepadaku untuk disembuhkan? Rupanya ia hanya mencari-cari alasan untuk menyerang kita lagi. Ketika Nabi Elisa mendengar mengenai masalah yang dihadapi oleh Raja Israel, ia menyampaikan pesan kepadanya demikian. Mengapa baginda susah hati? Suruhlah utusan itu datang kepadaku, agar ia tahu bahwa di Israel ada seorang Nabi Allah. Maka datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di muka rumah Elisa. Nabi Elisa menyuruh pelayannya berkata kepada Naaman begini, Pergilah mandi di sungai Yordan tujuh kali, maka engkau akan sembuh. Tapi Naaman menjadi marah dan langsung pergi sambil berkata, Aku pikir paling tidak ia akan keluar dan berbicara kepadaku. Aku berharap ia akan menjamah penyakit kusta aku dan memanggil nama Tuhan Allahnya supaya aku sembuh. Bukankah sungai Abana dan sungai Parpar di Damsik jauh lebih baik daripada segala sungai di negeri Israel ini. Kalau hanya perlu mandi di sungai, aku bisa mandi di Damsik dan menjadi sembuh dari sakit kustakuh. Lalu ia pergi dengan sangat marah. Anak buahnya berkata, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh Bapak melakukan sesuatu yang sukar, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya menyuruh Bapak mandi dan Bapak akan sembuh. Mengapa Bapak tidak mau menaatinya? Maka turunlah Naaman ke sungai Yordan dan menyelam tujuh kali, seperti yang diperintahkan oleh Nabi Allah kepadanya. Ternyata kulitnya menjadi sehat kembali dan halus seperti kulit anak kecil. Ia telah sembuh. Dengan seluruh rombongannya, ia kembali kepada Nabi Allah itu dan mereka berdiri di hadapan Nabi Elisa dengan rendah hati. Lalu Naaman berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah pemberian hambamu ini. Tetapi Nabi Elisa menjawab, Demi Yahweh, Tuhan, Allah yang hidup, yang kulayani. Aku tidak akan menerima segala pemberian itu. Naaman terus mendesak dia. Tetapi Nabi Elisa tetap menolak. Naaman berkata, Jika demikian, baiklah. Tetapi berikanlah kepadaku empat karung tanah negeri ini agar dapatku bawa ke negeriku. Karena mulai saat ini, hambamu tidak akan mempersembahkan kurban bakaran maupun kurban-kurban persembahan lainnya kepada Allah manapun kecuali kepada Tuhan. Namun, kiranya Tuhan mengampuni hambamu untuk satu perkara ini. Apabila Tuhan ku Raja pergi ke kuil Dewa Rimon untuk sujud menyembah di situ dan ia bersandar pada lenganku karena hambamu ini menjadi pengapitnya. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu apabila hambamu terpaksa sujud juga. Nabi Elisa berkata, Baiklah, pergilah dengan sejahtera. Naaman pun berangkatlah pulang ke negerinya. Tetapi Gehazi, pelayan Nabi Elisa, berkata di dalam hatinya, Seharusnya Tuhan ku menerima hadiah Naaman orang aram itu. Demi Tuhan yang hidup, aku akan mengejar dia untuk meminta sesuatu dari dia. Lalu Gehazi mengejar Naaman. Ketika Naaman melihat kedatangannya, ia melompat dari keretanya dan lari menemuinya. Apakah semuanya baik? Tanya Naaman. Gehazi menjawab, Ya, baik. Tetapi Tuhan ku Elisa mengutus hamba ke sini untuk mengatakan kepada Bapak bahwa dua nabi muda di pegunungan Efraim baru saja tiba di rumah Tuhan ku Elisa. Dan Tuhan ku Elisa minta kerelaan Bapak untuk memberikan satu talenta atau 34 kilogram perak serta dua perangkat pakaian untuk mereka. Naaman berkata, Berikan kepadanya dua talenta atau 68 kilogram. Ia menyerahkan kepada Gehazi dua perangkat pakaian yang mahal dan membungkus perak itu dalam dua kantong. Kemudian ia menyuruh dua orang pengawalnya mengantar Gehazi kembali dengan barang-barang itu. Tetapi, ketika mereka tiba di bukit tempat tinggal nabi Elisa, Gehazi mengambil kantung-kantung itu dari kedua pengawal itu dan menyuruh mereka pulang. Lalu ia menyembunyikan uang itu di rumahnya. Ketika Gehazi menghadap tuannya, nabi Elisa bertanya, Dari manakah engkau, Gehazi? Gehazi menjawab, Hamba tidak kemana-mana. Tetapi nabi Elisa berkata kepadanya, Tidakkah engkau menyadari bahwa rohku ikut pergi dengan engkau ketika Naaman turun dari keretanya untuk menemui engkau? Apakah ini saatnya untuk menerima perak, pakaian, kebun zaitun, kebun anggur, domba, sapi, dan budak-budak? Karena engkau telah berbuat demikian, maka penyakit kusta Naaman akan menimpa engkau dan anak cucumu seterusnya. Gehazi meninggalkan ruangan itu dengan berpenyakit kusta. Kulitnya menjadi putih seperti salju.